Hey guys, Mike disini. Sebelum kalian besok ikut flash sale dan rebutan HP ini karena takut bakal goib, ada berapa hal yang mungkin kalian harus tau sebelum buli HP ini? Oke, berhubung 2 minggu lalu kita udah sempet bikin hands-on singkat tentang Redmi Note 8, sekarang kita recap lagi aja apa yang berubah dari Redmi Note 7. Sekilas, bentuk dasar dari ponsel 2 jutaan ini sama sekali gak berubah. HP ini pake konstruksi Gorilla Glass 5 rata depan belakang dengan frame polimer yang dalam opsi warna Moonlight White ini punya finishing chrome yang mirip banget stainless steel. Jadi keliatan premium ala HP flagship. Lalu, gue juga suka dengan warna cover belakang yang punya gradasi ala kekingian tanpa keliatan norak. Dimensi dan bobotnya cuma beda tipis sama Redmi Note 7. Namun, ada satu lagi perbaikan desain yaitu penampatan headphone jack yang sekarang pindah ke bawah, di samping port USB-C. Tapi tenang guys, buat kalian yang seneng ngebajak TV atau AC orang, di sini masih ada ear blaster dan slot microSD di samping tray dual SIM. Di antara beberapa improvement, kami gak melihat ada perbaikan kasat mata dari sistem unlock biometrik. Unlock via fingerprint sensor masih keras agak lambat, meski ya gak selambat HP-HP Samsung. Begitu juga dengan face unlock dua dimensinya yang gak seaman fingerprint. Belum tentu sih jadi deal breaker, tapi tetep agak ngeselin. Nah, bicara soal layar, panel IPS Full HD Plus 6,3 inci ini sama persis dengan yang dipasang di Redmi Note 7. Secara warna dan brightness, kami gak ngelihat ada masalah. Tetapi, kalau kalian sudah sering lihat layar IPS Papanatas atau AMOLED, kontrasnya cukup sederhana. Sekedar mention, Xiaomi nambahin tulisan Redmi di bezel bawah ala Redmi 7A, maybe biar gak kosong. Sama seperti layar IPS versi hemat lainnya, ada delay yang cukup noticeable ketika main game FPS. Gue rasa bukan update namanya kalau gak ada jeruan yang diganti. Snapdragon 665 adalah lompatan kecil dari Snapdragon 660. Chip ini punya CPU octa-core berbasis 11nm, yang sedikit lebih kenceng, dan sebuah GPU Adreno seri 610. Di sisi gaming, versi RAM 6GB ini lancar-lancar aja main CODM, setting high di luar adanya touch delay. Dengan catatan, HP ini jadi anget setelah main selama 10 menit. Lucunya, responsivitas dari sisi UI masih butuh dipoles. Terkadang respon gak begitu cepet, dan masih sering ada rasa ngadet di home screen. Again, kami rekomendasiin beli RAM yang 6GB storage 128GB, karena versi 3 32GB kayaknya udah kurang relevan di 2019. Alright, banyak yang bilang nilai jual HP ini ada di kamera. Kelihatan bump kamera yang semakin besar, dan diisi 4 kamera. Oh jelas, kamera utamanya bersenjatakan sensor Samsung GM1 48MP, yang udah ada sejak Redmi Note 7. Masih merupakan jual di kelas 2 jutaan, dan menghasilkan gambar 12MP super sampling yang tajam, dan opsi 48MP, meski kualitasnya gak beda jauh dibanding mode 12MP. Dengan depth sensor yang menge-enable portrait mode yang lumayan rapi dan adanya night mode, gue rasa ini sangat sulit nemu HP lain di harganya, yang bisa bersaing dari kualitas kamera. Portrait mode pun bisa di-enable di kamera depan. Tapi, seolah kenapa banyak user Redmi Note 7 sempet salty setelah lihat Note 8, adalah soal fleksibilitas kamera. Sekarang jadi ada tambahan kamera ultrawide. Kualitasnya sih biasa banget. Jangan harap hasilnya memuaskan ketika lagi gak ada matahari, tapi lumayan nambah opsi perspektif. Gak sekedar moldu ultrawide, Redmi Note 8 juga punya kamera makro 2MP dengan autofocus. Jadi, pake kamera ini gak sesulit, let's say, Vivo V11 Pro yang gak punya autofocus. Dan actually, emang bisa melotet lebih makro dibanding kamera utama dengan digital zoom 2x, disamping segala ketebatasan kualitas dan resolusi. Hmm, kualitas video sih gak berubah. Namun sekarang bisa bikin slow motion 720p up to 240fps, naik dari 120fps generasi sebelumnya. Satu lagi bagian yang gak mendapatkan update, karena mungkin udah dirasa cukup adalah baterai. Dengan penggunaan gue yang sering baca update sosmed dan foto-foto, setelah dipake sehari, baterainya masih sisa sekitar 30% sebelum tidur. Gak berubah signifikan walau udah pake chipset baru. Secara charging juga pake standar QC3 18W, meski charger yang di-include dalam pembelian sebatas 10W. Pake charger QC3 makan waktu 65 menit dari 10% sampai 70%, dan sekitar 90 menit untuk sampai penuh. Terakhir, Xiaomi juga ngeklaim kalau speaker mono di Redmi Note 8, udah lebih kenceng dari pendahulunya. Kesimpulannya, kalian yang udah beli Redmi Note 7 gak usah nyesel. Perbedaannya ya gitu-gitu aja. Bukan berarti Note 7 yang baru kalian pake beberapa bulan terakhir, tiba-tiba obsolet di jaman pabrikan ponsel yang jadi kebiasaan refresh lineup smartphone sampai 2 kali, bahkan bisa lebih dalam setahun. Palingan awal tahun depan juga bakal ada lagi Redmi Note 9. Makanya, nikmatin dan syukurin aja segala sesuatu yang kalian saat ini punya. Hehe, segini dulu deh pendapat kami soal Redmi Note 8. Sekalipun setelah flash sale ini HP bakal goib, semoga goibnya jangan pake lama ya. Please comment, like, dan share kalau berkenan. And as always, have a nice day. Sub indo by broth3rmax